Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di segmen Lim Podcast Season 5 Persembahan Lim Production Bersama saya Yusy Alkaf Zakaria sebagai host Dan ditemani oleh bintang tamu Yang menurut saya pribadi Luar biasa sekali Beliau seorang leadership yang baik Pokoknya semuanya lah Beliau adalah Agus Muhammad Yusuf Fadullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Mungkin di Ramadan kali ini Bisa diceritakan sedikit Karena statusnya sudah sedikit berbeda Di 9 tahun yang lalu Masih berpredikat santri Bagaimana siswa? Sekarang itu tetap santri Siswa begitu Kalau sekarang Ngapain sekarang? Kalau Ramadan sekarang Ramadhan tahun ini ya? Ramadhan tahun ini Dikasih amanah baru ini ceritanya Masuk ke Jajaran Dewan Harian Lim Pusat Akhirnya kegiatannya itu Ya lumayan Agak padat Kalau malam gitu Habis Tarawih Itu ada sidang Sama teman-teman Bangtia Safari Ramadan Jadi ngebahas Safari se-Indonesia Kita mengaudit mereka Laporannya bagaimana Terus kalau Pagi Saya Ya tambah lagi Apa Saya juga Masuk ke Pengurusan Angkatan Mutakh Origin saya Misa Player Boyo ini Jadi pagi agak Ya Ngapain Gitulah Ngurusin angkatan Terus siang istirahat Nanti sore Bangun Jam Tiga Itu Ala-ala Belajar Karena nanti Jam setengah lima Itu Ngaji online Menemani kita semua Kitabnya Safinatun Najah Sekarang udah sampe Bab Apa ya Tadi selesai Tayamum ya Mulai masuk Head berarti Besok Masuk Ke pembahasan Tentang Head Terus Malam Sedang lagi Berputar Sampai Insya Allah Sibuk Sekalilah Katakan Enggak sih Masih sibukan Bahaya Ngaji Sya Allah Begini Kita bakal Ngobrol Lumayan banyak Tentang Lim Production Oke Jujur Di beberapa bulan yang lalu Saya pernah riset Oke Saya mengumpulkan Sepuluh responden Delapan dari itu Ketika saya tanya Kenal Cahius Lim Production Kenal Cahius Lim Production Berarti jadikan Orang yang Berpengaruh Disini Mungkin jadikan bisa cerita Berdirinya Lim Pro Di awal Lim Production Di awal Oke Inisiasinya Kemudian Latar belakang Dan sebagainya Lim Production Lim Production itu sebenarnya Apa ya Salah satu representasi Dari berkah baik Covid Iya Iya Hikmah dari adanya Covid-19 Pada waktu itu Tahun Akhir 2019 Sampai Apa Trendingnya itu 2020 awal Ya hikmahnya Lim Production Cerita awalnya itu gini Lim Lembaga ITHA Dul Mubalihin Ini kan Salah satu lembaga Pondok Pesantin Lir Boyo Yang memang fokus ke Dakwah Yang fokus ke dakwah Nah Setelah berkembangnya Lim Ini akhirnya muncul Beberapa Banom Atau badan otonom Yang pertama itu Yang pertama kali muncul Panitia Safari Romadon Atau PSR Nah PSR ini Tugasnya memang Safari ke daerah Jadi terjun ke masyarakat Ke daerah-daerah Plosok ini terutama Kemudian yang kedua Banom yang kedua ini Pesantin Romadon Atau PSR Nah awalnya Saya itu Berhidmah di Lim Itu awalnya Di PSR Awalnya di PSR Itu tahun 2019 Akhir Kalau pas waktu sekolah Di MHM itu Saya kelas Tiga Aliah Setelah maulut Oh itu masih kelas Tiga Aliah Tiga Aliah Saya kelas Tiga Aliah Dapat undangan Diangkat ke Pengurusan Lim Ke PSR Jadi ketua Tiga apa ketua Empat pada waktu itu Nah kemudian Kita udah siap Udah nyiapin banyak hal Karena memang eksekusinya itu kan Romadon Santren Romadon namanya Santren Romadon Kalau PSR itu memang fokusnya Ke sekolah formal Di Kota Kediri Kita ngisi sekolah-sekolah Jadi pengajar Dakwahnya itu Via sekolah formal Jadi ngajar anak-anak SMP SMA itu Nah setelah Beberapa bulan Di bulan Desember itu Ada Apa Berita tentang Virus COVID-19 Kalau dulu namanya Kalau gak salah SARS-CoV Apa itu SARS-CoV Apa itu Nama Nama Kimianya itu Di Wuhan Di Tiongkok Nah awalnya Ngiranya kan Gak ngefek ke Indonesia Ternyata Gak terlalu ditekirkan Saat itu Apa sih Ya udah beres gitu kan Mungkin di Cina doang Ternyata Virus Corona ini Yang akhirnya dinamai COVID-19 ini Masuk ke Indonesia Di bulan Kalau gak salah Sekitar bulan Februari Kalau gak salah Itu Coba dicek Kevalitannya Di Februari itu Kalau gak salah Ada kasus pertama COVID-19 pertama Di Indonesia Itu kalau gak salah Di Bekasi Depok Oh Depok Depok ya Depoknya Sejuta peristiwa Depok itu Kalau gak salah Ada Kasus COVID-19 pertama kali Di Indonesia Itu di Depok Kalau gak Bulan Februari Bulan Maret Nah Akhirnya Penduk Pesantren Riboyo Atas instruksi Dari pemerintahan juga Pemerintah Indonesia Pada saat itu Menghentikan Semua kegiatan Yang Bersifat pengumpulan massa Nah kita di Pondok Pesantren Riboyo Kan Ya namanya Pondok Isinya massa semua Isinya massa semua Kita kumpul jadi satu Kok Jangankan sekolah Jangankan ngaji Kadang-kadang Tidur aja bareng kita Kadang-kadang Kita semuanya bareng Di Pondok kan bareng semuanya Makan Tidur Mau ngapa-ngapain Bareng semua Nah Karena mengikuti instruksi Dari pemerintahan Akhirnya Ya mau tidak mau Pondok Pesantren Riboyo Meliburkan Sander Riboyo Lebih awal Efeknya Ini karena kita Dari LIM Itu pertama Kita ke daerah Pelosok Itu Yang Apa PSR itu Terus yang kedua Panitiasa Fadar Ramadan Kemudian yang kedua Pesra Sander Ramadan Ke sekolah formal Otomatis Dua Badan otonom ini Juga gak bisa bergerak Karena Sasaran dakwahnya Targetnya Ini juga buyar semua Buyar semuanya Kosong Tidak ada Sekolah libur Pindah daring Terus Ke daerah-daerah Juga ada Apa Ada Lockdown Pada waktu itu Terus Sama pemerintahan Setempat kan Juga gak boleh menerima Orang dari luar daerah itu Hari ini yaudah Sebelum Ramadan Kalau gak salah Aslinya itu Kita kan Liburan itu Syakban tanggal 25 Kalau gak salah Maju dua minggu Satu-satunya dipulangin semua Kita yang di Lim bingung Ini kita mau ngapain Ternyata Keputusan dari Penasehat Dari Lim pusat Semua kegiatan Diliburkan Yang ada di Banom itu Cuma digantikan Pas waktu Ramadan Kita ngisi Apa Radio Oh ngisi radio Ngisi radio Itu radio dimana Kalau Ramadan kan kita ada Ngisi Sebenernya bukan radio Yang ofisiali Bener-bener radio FM Gitu bukan Cuma kita kayak ngisi Satu saluran Yang memang itu Apa ya Belum-belum ofisial Sebenernya Itu frekuensinya Saya kurang tahu Karena saya gak disitu ya Tapi itu memang ada Dari dulu Di frekuensi tertentu Itu sebenernya Frekuensinya bukan FM Tapi UHF itu loh Jadi punya HT itu loh Oh iya Walkie-talkie itu Tapi Penangkapnya itu banyak Jadi ternyata Setelah saya Masuk Lim itu Saya tahu kalau Warung-warung yang ada Di pinggir jalan Di sekitar Kediri Bahkan sampai Sekalanya itu Kalau gak salah Jawa Timur Itu ada Yang punya HT Yang Penangkap sinyalnya itu Ke Lim Ketika Ramadan Oh begitu Itu kerjasama-sama Penuh pesanan di Boyo Tepatnya kapan Saya gak tahu Tapi saya masuk Lim Udah kayak gitu Jadi Orang-orang Masyarakat-masyarakat Yang memang Daerahnya itu gak masuk Ke target Dakwahnya PSR Itu mereka Mendapatkan Apa ya Konsumsi Atau Asupan-asupan Dakwah itu Dari Lim lewat HT itu Nah Karena semua Kegiatan libur Yang memungkinkan Cuma itu Ngisi HT Pas waktu Ramadan Dibagi jadwalnya Teman-teman yang ada Di badan otonom Lim itu Dibagi semuanya Nah saya kebetulan Itu Dapat jadwalnya Romantun Pertengahan Kalau gak Romantun 11, 12, 13 Apa 3 hari doang Itu sebulan Karena memang teman-teman Kan banyak itu Personilnya kita Saya dapet jadwal itu Oke berarti kan Liburan Apa Romantun saya libur kan Saya di rumah Disuruh di rumah Di rumah saya Ya Tetap Ngaji kan Apa Udah dapet jadwal Pada waktu itu Kalau gak salah Saya dapetnya itu Bakda subuh Bakda Duhur sama Bakda Tarawih Kalau gak salah Ngaji itu Terus Tiba-tiba Pas udah Mepet Ramadan Malam 1 Ramadan Itu kalau Tepatnya tanggalnya Tanggal 24 Maret apa April ya April 24 April 24 April 2020 Itu Semua anggota Lim Banom Lim Itu dipanggil Sama Pada waktu itu Beliau Pimpinan Pusat Lembah Gaidi Adul Mubalihin Almarhum Almarhum Agus Abdul Qadriduan Suruh ke kantor semua Ada sidang mendadak Deril sidak ya itu Deril sidak ya itu Kita gak tau Suruh ngapain Yang penting Suruh kesini semua Ke kantor semuanya Akhirnya temen-temen yang Rumahnya gak jauh-jauh Itu sekitar Kediri Dan Karisidenan Semuanya kesini Sidak Pada waktu itu Yang Apa Salah satu hadirin yang Rabuh di sidak itu Agus Zulfala De Robi Sekarang Pimpinan Pusat Lembah Gaidi Adul Mubalihin Beliau menyampaikan Bahwa Cak Kodir Itu panggilan Akrabnya Agus Abdul Qadriduan Cak Kodir Pengen Temen-temen Bikin channel Youtube Oh Gitu Nah Pada waktu itu Multimedianya LIM Itu belum ada Belum ada Kita kamera Belum punya Terus SDM nya gak ada SDM nya tidak Kita itu Orang lapangan semua loh Kita itu orang lapangan semua Yang ada di LIM itu Semuanya orang lapangan Biasanya langsung terjun ke Ya itu tadi yang saya ceritakan Ke daerah pelosok Ke sekolah formal Yang bergerak depan komputer pun Sekretaris Iya Itu pun nulis administrasi Bukan buka Premiere Pro Tidak ada produk Adobe Di situ Nah akhirnya Temen-temen Ya karena pada waktu itu Mungkin ada sebagian yang Sudah mengenal saya Dan Udah tau kalau saya memang Ada sedikit hobi Di bidang multimedia Akhirnya Beliau Agus Zulfa itu juga Sepertinya sudah tau Kalau saya ada sedikit hobi Di situ Yang ditanyain Kebetulan dari semua Anggotasi dan yang ditanyain saya Gimana Yusuf siap Mboten Langsung ditembak Langsung Saya celingak-celinguk Kalau saya mungkin siap Temen-temen bagaimana Nah pada waktu itu Kalau gak salah Hadirin sidang Dari kita temen-temen yang Apa Harian Badan Otonom Lembaga Itihatul Mubalihin Dari Pesra dan PSR Itu yang hadir Dari sekian banyak orang Sekitar Berapa ya Kalau jumlah total Badan Otonom itu Kalau gak salah Pada waktu itu Sebelum ada Limpro Sekitar Per Badanom itu Sepuluhan Berarti sekitar Dua puluhan orang Nah yang hadir itu cuma Gak ada sepuluh kayaknya Di awal itu Sembilan atau delapan orang saja Karena sebagian juga Masih ada di rumah Belum bisa langsung ke sini Karena ada kebijakan lockdown itu Akhirnya melakukan perjalanan Kelir buah juga susah kan Saya telinga ini temen-temen Temen-temen cuma gini-gini doang Temen-temen cuma gini-gini doang Nah sedangkan kan kita udah Sekantor bareng ya Nah ini bedanya Kalau pekerjaan di luar Sama pekerjaan di lima Ini bedanya gini Kalau di luar kan Temen sekantor Cuma kenal yaudah Di kantor doang Terus abis itu pulang Sekedar temen kerja Sekadar Sekadar Sekedar rekan kerja Di cut jis ya Gak usah Cuma sekedar rekan kerja Tapi kalau di lima beda Kita Apa ya Kantor kita ya rumah kita Kita tinggal bareng di sini Ya kantor kita Sebagai kamar kita juga Akhirnya sedikit banyak Saya tahu Ini Pada waktu itu ada Banyak orang Ada Kang Falah Ada Ya banyak temen-temen Ada Kang Zaki Ada Kang Soleh Saya lihat Ini gak ada yang bisa Oh ya sekarang Udah bapak-bapak 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 Ini ada Bapak Amin Maruf Ini Gak ada yang bisa Pegang kamera ini Bagaimana Akhirnya karena temen-temen Supportnya Oke Siap-siap Semuanya siap Dan beliau Bu Zulfa itu Nanyain langsung ke saya Yaudah Karena temen-temen Siap Temen-temen aja Yang mungkin Kemampuannya itu Belum nyampe ke Apa ya Tingkatan bisa Itu aja siap Kenapa saya gak siap Akhirnya nge-sta'akan Dauh beliau Saya bilang siap Nah Terus Karena itu sudah Tanggal 1 Ramadan Ya mau gak mau Kita harus secepatnya Karena memang Ramadan Itu momen banget kan Iya Momen banget Sama beliau Langsung ditanya Ini kira-kira Siap syuting kapan Jadi datang Bikin itu Kapan syutingnya Langsung gitu Tanyain Gimana siap Mikir itu Kayaknya 1 menitan Itu silent moment Diem Terus mikir Siap Insya Allah Cak Langsung ditanya Kira-kira syuting kapan Nah Karena saya mungkin Masih kaget Shock Saya belum tau kan Saya tanya dulu ini Yang dikersakni beliau Bagaimana Ternyata pada waktu itu Cak Kodir itu Lagi seneng-senengnya Nonton podcastnya Om Deddy Om Deddy Bukan dari korbu syar Kemudian sama Cak Zulfa disampaikan Cak Kodir itu Kayaknya Pengen bikin podcast Karena pada waktu itu Pondok-pondok pesantren Yang ada itu Masih Belum ada yang bikin podcast Gitu loh Belum ada yang bikin Jadi podcast itu cuma Om Deddy Dan kreator-kreator lain Yang Non pesantren Bukan dari kalangan pesantren Bukan dari kalangan pesantren Akhirnya Kita Ditanya Kayaknya bikinnya podcast Seperti itu Akhirnya saya mikir Kalau podcast Ini akan sulit Kenapa? Karena yang dipikir itu Bukan cuma kita bikin materi Terus Shooting kontennya Tapi Kita harus menghadirkan Narasumber Narasumbernya yang bagaimana Ini Wah ini sulit Sulit Terus Ya tapi Karena tadi awal Udah mengiyakan The power of Nistoatul Dauh Ya udah Bismillah Insya Allah Cak secepatnya Beliau tetap tanya Kapan Secepatnya itu Ada temponya Nah saya langsung Spontan itu Tapi saya lupa Itu Tepatnya hari apa Tapi ini contoh aja Saya bilang Selasa Ya insya Allah Selasa siap syuting Tapi saya gak Ingat itu hari apa Saya bilang Selasa insya Allah siap Nah ternyata itu Ya kalau sekarang Itu Pas waktu sidang itu Hari Minggu Ini Minggu Senin selasa Tiga hari Saya ingatnya Sekarangnya itu hari Hari Jumat gitu Hari Jumat saya bilang Selasa Lima hari Rasanya masih panjang ya Ternyata Ternyata selasa itu Makanya pas waktu saya bilang Insya Allah selasa siap syuting Cak malam Rabu Temen-temen langsung Set Saya gak nyeder Terus Kebetulan Pak Zaki itu Pak Zaki itu Di sebelah saya Pas Selasa tolong Dimomennya Cak Baru-baru sadar Ternyata Sudah mau gimana lagi Akhirnya Sama beliau Suruh Mencari Suruh membuat Studio Belum kayak gini Studionya Suruh bikin studio Kalau temen-temen dulu Bilangnya Studio kandang ayam Studio kandang ayam Studio Dengan budget yang Ya pastinya Gak sebanyak Profesional-profesional Yang ada di luar Suruh beli kamera baru Meskipun belinya gak baru Suruh beli kamera lah intinya Terus Suruh Nyari Kira-kira Siapa narasumber pertama Di Lim Podcast Akhirnya ketemulah Agus Pajarul Falah Pada waktu itu Jadi narasumber pertama kita Dan temen-temen Alhamdulillah Supportif Dalam arti Yang Temen-temen mungkin Dari secara kemampuan itu Mereka gak bisa Mikirin konsep Besok podcastnya bagaimana Mereka Temen-temen itu Bergerak Nyari properti Siap tenaga Dan pada waktu itu Saya Apa ya Kalau mau bilang Semangatnya membara Ya emang iya Karena temen-temen yang Pada saat itu Berjuang bareng-bareng Jadi Mau asis Slim Production ini Mereka semangat Akhirnya saya juga semangat Ketularan semangat Bener Tiga hari Soan ke Cak Falah Di hari Seninnya Gitu katakan Soan Diaturi Jadi Narasumber Di Lim Podcast Cak Falah Cak Falah tanya Apa Lim Podcast Akhirnya cerita dulu Itu kalau gak salah Pada waktu itu Yang Soan Kayaknya Bapak Soleh Sama Bapak Fiyo Bapak Fiyo itu Salah satu Anggota Badan Otonom Lembaga Itihad Belumubalihin Kalau gak salah itu Ketua Satu Pesra Rumahnya Batam Sekarang udah di rumah Beliau Soan ke beliau Akhirnya menjelaskan Jadi Akhirnya cerita dulu Kemarin Dikutus sama Cak Kotir Gini-gini Gini-gini Bikin ini Akhirnya jendengan Yang diatur Karena Alhamdulillah Cak Falah itu Sudah sering Ya mungkin Di depan Frame Hanya kita gak Kesulitan untuk Melobi beliau Beliau mau Yah Terjadilah Proses syuting Lim Production Pertama kali Lim Podcast Edisi 1 Apa? Season 1 Lim Podcast Season 1 Episode 1 Bersama Agus Fajrul Falah Itu kalau gak salah Membahas tentang Literasi digital Kalau gak salah Kalau gak salah itu Coba dicek nanti Nah akhirnya Proses syuting Dan Syutingnya itu Kalau gak salah Saya inget saya Setelah Taroui Dan langsung Diedit Pada waktu itu Yang edit Bapak Zaki Bersama dengan saya Saya membantu Bapak Zaki Karena Alhamdulillah Beliau ini ternyata Ada basic editing Sedikit Jadi ternyata Dari teman-teman yang Ki isopora Ternyata ada Ada yang bisa Single them Dan Video itu Podcast itu Jadi di jam Setengah tiga Kalau gak jam tiga Jadi sebelum Saur udah jadi Akhirnya upload Berarti tiga hari setelahnya itu Uploadan Eh enggak Akhirnya di uploadnya itu Kalau gak salah Lima hari setelahnya Apa enam hari setelahnya Karena Kita quality control dulu Quality control Ini udah pas belum Pas belum Karena konten pertama Akhirnya kita Soankan dulu Hasil editing kita Agus Abdul Kediriduan Dan beliau Oh yaudah Agus ini Akhirnya kita upload Uploadnya itu tanggal Berapa ya Tanggal 6 Romandun 29 April 2020 Itu konten Pertama kali Limproduction Itu kalau kalian mau Scroll-scroll kebawah Kita pin itu ya YouTube kayaknya Gak bisa pin ya Tidak bisa ya Kita tandai lah Postingan pertama kita Itu di tanggal 29 April 2020 Itu upload pertama Alhamdulillah Langsung boom Langsung yang nontonnya itu Nyantuh di angka Berapa ribu gitu Dan subscriber kita itu Nyampe Angka seribu subscriber Kalau gak salah Cuma dua atau tiga hari Setelah video pertama itu Cepet banget lah Ya karena mungkin Ya namanya Kululjadi telat dah Suatu yang baru itu Ena Akhirnya Lihat Lirboyo Limp Pertama kali bikin Video Otomatis ya Teman-teman Langsung share Ini yang Lihat link Ini apa ini Langsung Lihat Lihat Langsung Lumayan banyak Yang nonton Dan kondisi juga Banyak orang yang Stay di rumah Saat itu Teman-teman Entah Yang masih siswa Ataupun pengurus Pada saat itu Banyak yang pulang Yang nonton Banyak Yang share Banyak Karena teman-teman Gak ada kerjaan Mungkin Bikin Lihat-lihat Video pertama kita Itu antusiasnya Alhamdulillah Tinggi sekali Tapi begini Ca Di awal Dengan Berbagai keterbatasan Yang sudah Sampaikan tadi Anda sebagai founder Katakanlah Buat teman-teman Anda yang Sangat pemula Sekali Apa yang Anda Lakukan saat itu Suntikan Suntikan Macam apa Untuk mereka Dan untuk Terobosan di Channel youtube Yang baru Saat itu Apa ya Di awal itu Kita yang Paling susah Itu Bagi tugas Kita di awal itu Jelas Susah bagi tugas Karena Tugasnya apa Kita sendiri Belum tahu Link production Di awal itu Berdiri tanpa Ada sistem yang jelas Sistemnya itu Dinamis loh Kita nyari Sistem seperti ini Apalagi pada waktu itu Segmennya cuma satu podcast Harusnya kan bisa fokus Oh podcast itu Kalau kita pikir Bareng-bareng Oh ini Misalnya disini Algoritmenya gini SEO-nya gini Gitu kan Terus Nanti Kita bikin thumbnailnya Yang seperti ini Biar seperti ini Biar seperti ini Kalau sekarang mungkin Ngobrol bisa seperti itu Dulu Di awal Mula kita bikin channel Kita syuting pertama kali Kita kumpulan Sama teman-teman Yang ada disitu Ada sepuluhan orang itu Saya Ya mau gak mau Akhirnya mimpin Apa Kumpulannya ya Sama teman-teman Coy Lekcoroh videonya Dikeng ini Kalau videonya Di model kayak gini Gimana Oh iya bagus Masukannya Masukannya gimana Gak ini udah bagus Jempol Akhirnya bingung Ini saya diskusi Sama siapa Ini satu kesulitannya Di awal Seperti itu Nah akhirnya Kita bagi tugasnya Seperti ini Kamu Kalau gak salah Pada waktu itu Kang Soleh Bapak Soleh Itu yang sekarang Jadi sekretaris Pondok Bapak Soleh Kemudian Bapak Fio Yang Sudah ada di Batang Yang sudah pulang ke Batang Terus yang satunya Bapak Mutrofi Zuti Itu saya Kasih tugas Untuk Fokus ke Materi Kalau yang sekarang Divisionannya Namanya Creative Producer Lo gak ada Nama director Gak ada Di OP editor Apa itu Sudah kamu tukang bikin materi Kamu tukang bikin materi Sudah Beliau bertiga itu yang Ngurus masalah materi Terus yang soan-soan Besoknya itu Bapak Sofyan Sauri Itu yang soan Nanti ditemani sama Bapak Soleh Dan Bapak Fio Yang tahu sih materinya Sudah Terus Masalah setup ini Setup studionya Studio kita yang lama itu Studio Kandang Ayang Itu yang tanggung jawab Ada Bapak Fala Terus Dibantu sama Bapak Yusron Abdul Haq Itu yang Apa Di Fokus ke Pak Uko itu Fokus ke Setup studionya Terus ada Dibantu sama Temen lain Ada Bapak Ali Musofa Terus ada Bapak Mahrus Ali Itu bukan Cable ya tapi Terus kemudian Untuk sisi kameranya Ini Ada Bapak Zakyu Nuha Terus kemudian Kadang Bapak Mutrafi Zuti Itu juga Membantu disitu Saya fokus ke Gimana sih caranya Jadi host Soalnya Ini kalau boleh cerita ya Pada waktu itu Dengan standar yang Kita masih belum punya standar Itu akhirnya standarnya Sama Beliau Pimpinan Pada waktu itu Cak Kodir Itu pengennya Kita itu Apa ya Video kita itu Sebagus Videonya Dedy Korbushir Dari cara Apa Kalau pengambilan gambar Mungkin masih bisa dimaklumi Karena Devices kita Perangkat kita itu Gak seperti punya Om Deddy Tapi Hostnya itu Ini bisa dibelajari Biar kayak Om Deddy ini Bisa dibelajari Beliau Sup Apa kamu Isopora Kayak Dedy Korbushir Saya awal dipanggil Beliau ke kantor Pondok Ke kantor Muttamar Itu langsung Alloh Gitu Gih Pangestun di punca Pangestun di punca Insya Allah Belajar yuk Suruh belajar Beliau itu Apa ya Mendidik Mental saya pribadi Habis-habisan Untuk jadi host itu Jadi sampai Semuanya itu dikoreksi Baju saya dikoreksi Kemudian Gestur tangan saya Dikoreksi Bahkan Artikulasi saya Ketika berbicara itu Dikoreksi Semuanya dikoreksi Pembahasan dikoreksi Narasumbernya Siapa yang ditangkan Dikoreksi Semuanya dikoreksi Setiap malam Setiap selesai Editing itu Sebelum upload Harus Ditunjukkan ke beliau dulu Sebelum upload Ke Apa Ke proses upload Jadi quality control dua kali ya Quality controlnya ke teman-teman Kita udah quality control Tambah ke Ketok palu upload apa enggaknya beliau Ini Tantangan pada waktu itu Tantangan Menurut kita udah bagus Sudah keren Soalnya beliau Ini kayaknya Bagusnya gini-gini Balik lagi Di edit lagi Seperti itu Saya Mendapatkan Banyak Kritikan Yang membangun dari beliau itu Wah Tidak terhitung Banyak Sampai Satu kali beliau itu Pernah mungkin karena saya udah Terlalu sering salah ya Udah terlalu sering salah Kemudian Kok Dibenerin Gak bener-bener Beliau pernah Satu kali yang saya ingat Sampai sekarang Beliau pernah bilang Kayak gini ke saya Itu kalau gak salah Di video ketiga Apa keempat Beliau bilang gini Saya tiba-tiba Ditelepon Suruh ke kantor mutamar Habis tarowih Sebelum podcast Malam itu gak ada podcast Kalau gak salah Malam itu Narasumbernya Berhalangan hadir Kalau gak salah Terus ditanya Sup Enek podcast Kok gak Bengiki Ada podcast gak malam ini Buat ten cak Gak ada cak Yaudah sini Ke kantor mutamar Gih Saya langsung ke kantor mutamar Disana Beliau gak Dauh apa-apa Tidak menunjukkan Apa-apa Biasanya kan sebelumnya Diliatin video kita Ini kamu Salahnya disini Salahnya disini Malam itu gak Saya dipanggil Saya kesana Sama Bapak Maruf Amin Terus Sama Bapak Zakyun Nuha Sama Bapak Zakyun Nuha Kemudian beliau Dauh gini Sup Om tak tukoknya kocok ya Kamu saya beliin cermin ya Saya bingung Kenapa kok dibeliin cermin Gitu Tak tukoknya kocok ya Yang segede awakmu Yang sebesar kamu Saya beliin cermin Yang sebesar kamu Saya bingung Maksudnya apa Dengan polosnya Saya jawab Damal nopo cah Buat apa cah Gitu Pada waktu itu Dengan polos Saya jawab seperti itu Kemudian beliau Bila aku ngerti Salahmu nih Biar kamu tahu Salahnya dimana Astaga Nah Tapi konteksnya itu Bercanda Tapi pola pendidikan Beliau seperti itu Mungkin kalau Pada saat itu Mental saya kurang kuat Saya pulang Udah lagi kesini lagi Tidak ada Lim Podcast selanjutnya Tapi ini pertaruhan Pertaruhan Ya namanya Apa ya Awal membangun sesuatu Pasti tantangannya bermacam-macam Dan beliau itu Fokus Lihat ke Lim Pro itu Memang Harapan dari beliau Sejak lama kan Lim Pro ini Akhirnya yaudah Kontrolnya Gak main-main Semua detail kecil itu Yang kita gak tahu Beliau Tahu Itu sedikit cerita Di awal permulaan Berdirinya Lim Pro ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton